Jadi langsung saja ya, kita mulai persentasinya. Buku yang akan saya bedah kali ini bersama teman-teman adalah The Art of Creative Thinking dari Rod Jadkins. Ini bukunya di sebelah kanan layar. Buku ini kalau dalam bahasa Indonesia dia namanya adalah Seni Berpikir Kreatif. Ditulis oleh Rod Jadkins, dia dari St. Martin Coolidge of Art. Dan dia terkenal di dunia. Terus telah mempelajari keberhasilan para pemikir kreatif dari setiap langkah kehidupannya sepanjang sejarah. Rod Jadkins juga seorang penulis, dan dia juga seorang dosen, dan juga dia seorang seniman. Jadi dia kadang juga melaksanakan, membuat loka karya kreatifitas untuk mahasiswa-mahasiswa, dan juga sesuai keinginan dari klien yang menyewanya. Ini adalah topik yang akan kita bahas. Yaitu adalah, benarkah kreatifitas itu tanpa batasan? Dan kreatifitas dan keberanian untuk terus mencipta itu ada. Juga ada kaitan antara kreatifitas dan bersenang-senang, dan ada cara efektif untuk mengembangkan inspirasi dan kreatifitas. Dan juga masih banyak lagi yang lain-lainnya. Di sini ada, awal ini ada semacam pengantar, yaitu kata-kata Rod Jadkins mengenai buku ini. Menurut dia, bahwa di sekolah ini, kreatifitas itu hancur untuk ditekan. Seperti yang kita tahu di sekolah-sekolah kita, mungkin ada yang pernah mengalaminya juga, mungkin ada yang sekolahnya sudah cukup bagus dalam mengelola kreatifitas anak-anaknya, tetapi kreatifitas adalah sesuatu yang benar-benar ditakuti para guru dan pihak berwenang. Ini kata Rod Jadkins. Kemudian, sangat penting sekali untuk bereksperimen dan bersenang-senang. Dan mengerjakan sesuatu yang tidak ada artinya, atau hanya mengerjakan sesuatu karena tidak mengerti guna mendapat perasaan bebas. Jadi, kita tidak ada salahnya melakukan suatu hal yang kita tidak tahu itu tujuannya apa, tapi hanya untuk bersenang-senang. Seperti misalnya, contoh Mark Zuckerberg. Dia kan menciptakan Facebook, awalnya dia hanya karena bersenang-senang, tapi akhirnya siapa yang tahu dia akan menjadi miliarder seperti sekarang ini. Kemudian, buku ini sebagai gambaran dari banyak teknik untuk berpikir kreatif. Jadi, sebagai pengujian proses berpikir dan metode yang digunakan orang-orang kreatif, dapat digunakan untuk membantu kita juga. Jadi, ini sebagai rangkuman saja dari Rod Jadkins. Tapi sebenarnya kreatifitas itu masih lebih luas lagi, dan kita memang di buku ini masih terbatas juga. Menurut Rod Jadkins seperti itu. Kemudian, hal menarik dari buku ini, buku ini punya cara baca yang unik. Jadi, kita boleh baca dari awal, dari tengah, atau kita ikutin saran penulis. Karena si Rod Jadkins ini nuliskan di bawahnya. Ketika kita setuju dengan apa yang dia katakan, atau bab-bab dia, dia akan memberikan saran untuk masuk ke bab selanjutnya, atau bab sebelumnya, atau bab-bab tertentu yang menurut dia berkaitan, entah itu kontradiktif atau lainnya. Kemudian, ya ini dia, yang kembali lagi ke tadi ya. Buku ini tak jarang kontradiktif. Jadi, ide dari bab satu, ini bisa berseberangan dengan bab lain. Kadang, aneh gitu. Pas awal baca, aku pikir ini aneh. Kok yang satu hilang A, yang satu tiba-tiba Z gitu. Dan itu justru tujuannya adalah untuk memperluas pikiran kita. Karena itu kembali lagi, kreativitas itu tidak dibatasi oleh apapun ya. Kemudian ada, di sini ada banyak sekali kisah nyata sebagai contoh kasus. Yaitu kisah dari orang-orang kreatif, dan juga orang-orang yang mungkin sudah sukses dalam hidup bersenang-senang dengan kreativitasnya. Kemudian, kisah-kisah ini mampu memperkuat makna yang disampaikan oleh si penulis. Oke, kita langsung saja ya. Bedah bukunya bersama-sama. Karena kita mulai dari awal, maka saya membuka bab satu. Bab satu ini, judulnya adalah Lihat apa yang terjadi ketika Anda membuat sesuatu itu terjadi. Jadi, ini adalah kisah mengenai Salvador Dali. Jadi, diberi peran khusus di sebuah pertunjukan permainan, What's My Line? Nah, di permainan ini, maka orang-orang akan menebak apa pekerjaan si Salvador Dali. Dan ketika mereka masih terus menerus menebak penggali-gali, ternyata Salvador Dali ini bilang iya untuk semua hin atau klu-klu yang diberikan oleh orang yang ikut bermain bersamanya. Sampai ada orang yang kesal sekali dengan Salvador Dali ini, karena dia bilang, gak mungkin dong kok ada orang yang bisa profesinya melakukan banyak hal seperti ini. Nah, ternyata pekerjaan Salvador Dali ini berkaitan dengan kreativitas dan juga sangat banyak. Itu dia adalah seorang pembuat perabot. Dia juga adalah pembuat film animasi pendek, Walt Disney. Kemudian juga dia membuat perhiasan, dia juga seorang arsitek, dan dia juga membuat logo dari Cupa Cups. Cupa Cups itu permainan yang biasa kita SD itu. Di atasnya ada logo Cupa Cups. Nah, itu kenapa ditaruh di atas sana? Itu adalah karena saran dari Salvador Dali pada orang yang meminta untuk membuat logo ini. Nah, apa yang kita dapat dari kisah ini adalah cara berpikir kreatif itu bisa diaplikasikan kepada apa saja. Jadi, kita nggak bisa selalu membatasi bahwa saya kreatif di bidang menulis, saya kreatif di bidang musik saja. Sementara itu bisa diperluas lagi, karena kreativitas itu adalah sebuah cara pandang, dan juga cara kita merespon apa yang ada di sekitar dunia kita. Jadi, itu bukanlah semacam suatu ketetapan ketika kamu bisa musik saja, atau bisa menulis saja. Sebenarnya kamu bisa mengembangkannya untuk semuanya, dengan melakukan kolaborasi pada semuanya. Kemudian, orang-orang kreatif adalah kreatif ketika melakukan apapun. Kenapa? Karena orang kreatif ini ketika dia memasak, dia akan menggunakan kreativitasnya. Ketika dia menulis, dia akan menggunakan kreativitasnya. Ketika dia mengetik pun, dia mungkin menggunakan kreativitasnya, atau terutama ketika menghadapi kendala tertentu. Kemudian, mencoba untuk mengembangkan cara alternatif berpikir pada setiap tantangan atau rancangan. Jadi, pada dasarnya, kita memang kadang saat sekolah atau lain-lainnya. Kita memiliki kurikulum tertentu, kita memiliki pelajaran tertentu untuk dipelajari, dan itu sudah ditetapkan. Jadi, kita datang ke sekolah dengan tanda tanya, dan ketika pulang itu dengan tanda titik. Padahal nyatanya, kita masih bisa mengeksplore lagi itu lebih banyak. Jadi, kita bukan hanya menyerap itu saja, tapi setelah kita mendapatkan bahan-bahan dari sekolah ini, kita mengembangkan cara alternatif untuk menggunakan bahan-bahan ini bagaimana bisa untuk menyelesaikan masalah kita, atau untuk membuat suatu hal. Itu inti dari bab ini. Bab selanjutnya yaitu, jadilah pemula selamanya. Ini adalah bab dua. Saya dilemparkan ke sini oleh Rod Jatkins. Nah, ini kisahnya adalah mengenai pengalaman Rod Jatkins dalam menampilkan loka karya kreatif untuk Central Saint Martins. Jadi, dia mengajarkan mahasiswanya, eh, bukan. Jadi, dia membuat sebuah opera, film opera, opera yang biasa ada di TV-TV, tapi berseris mungkin ya, semacam itu. Dan orang-orang, si Rod ini merasa bahwa orang-orang sudah berharap lebih sama si Rod Jatkins, meskipun dia bisa loka karya dan lain-lain. Tapi, dalam film opera ini, Rod Jatkins adalah orang yang cukup baru, kata dia begitu. Nah, kemudian, apa yang terjadi di sana adalah orang-orang marah pada Rod Jatkins. Kenapa? Karena Rod Jatkins ini, pas pertemuan, dia inginnya itu di dalam ruangan semua barang dikeluarkan, jadi hanya ada semacam. Dia ingin semacam kanvas kosong untuk seorang seniman menulis, untuk seniman menulis atau untuk lukis. Dia ingin semuanya kosong, supaya pemikiran orang-orang pun tidak ditentukan oleh mereka sendiri sebelumnya. dan juga mereka semakin marah ketika Rod Jatkins ini inginnya si kameramen untuk menulis naskah, kemudian si penata baju untuk membuat karakter-karakter dalam si film ini. Ya, tentunya orang-orang marah ya, karena kan awalnya sudah dikasih loh, ini misalkan si kameramen ya, dia ahli dalam dunia perkameraan. Kemudian untuk orang-orang yang membuat baju, mendesain baju, atau mencari kostum, ya tentunya ahli di bidang itu. Tapi kenapa Rod Jatkins melakukan itu adalah karena dia merasa seorang pemula ini memiliki perspektif yang lebih segar dibandingkan yang sudah ahli. Karena seorang ahli itu berulang kali akan mengulang tindakan di masa lalu. Di mana kadang kita percaya seperti, ah aku biasa ngelakuin ini, seperti ini bertahun-tahun dan berhasil. Ya ya, memang berhasil. Tapi sampai kapan itu akan bertahan seperti itu? Karena kan sampai kapan kreativitas ini akan berkembang jika kita terus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya kita tidak dianjurkan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang biasa. Jadi kita lakukan dengan cara yang tidak biasa. Dan apa kisah akhir dari pengalaman Rod Jatkins ini? Akhirnya ternyata mereka sampai Rod Jatkins sudah tidak melakukan loka karya sekalipun, mereka tetap mengembangkan ide-ide mereka dan terus melakukan tukaran-tukaran peran. Dan ternyata banyak ide-ide baru yang juga mereka siarkan. Mereka filmkan juga. Jadi mereka semakin percaya diri dan kreativitas itu justru berkembang di sana oleh para pemula-pemula ini. Oke. Untuk selanjutnya, untuk menjadi kreatif, kita mencari tahu bagaimana solusinya. Ini adalah salah satu kisah yang bagus juga. Itu Frank Lloyd Wright. Dia merancang Museum Solomon secara autodidak. Nah, museumnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jika dilihat dari jauh, itu adalah bentuk yang mungkin kalau saya tidak terpikirkan ya. Dia bisa. Kok bisa gitu? Ada membuat bentuk seperti telur, tapi bukan telur. Dan isinya sangat spektakuler juga. Dan dia merancang ini secara autodidak. Jadi dia pernah sekolah SMA, sekolah SMA, tapi dia dikeluarkan. Kemudian dia juga pernah kuliah, tapi tidak selesai. Akhirnya dia kerja sebagai arsitek lepas. Dan dia membuat perancangan-perancangan bangunan sesuka dia saja, sesuka si Wright saja. Dia tidak ikut aturan-aturan atau metode-metode arsitektur yang biasa diajarkan di perguruan tinggi atau lain-lainnya. Dan ini adalah sebagai wujud ketidakpedulian, sebagai syarat tepat untuk melakukan sesuatu yang dapat jadi sebuah aset. Jadi karena si Wright ini tidak peduli untuk mencari metode yang sudah biasa diajarkan, akhirnya dia mendapatkan cara baru untuk membuat gedung seperti ini, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak butuh pelatihan dong. Dan bukan berarti kita tidak butuh metode-metode itu. Melainkan justru bagus kita mendapatkan metode itu, tapi dengan cara membekali siswa atau orang-orang dengan proses pemikiran, guna berpikir bagi mereka sendiri. Jadi, seperti yang bab awal tadi, itu kita hanya memberikan awal saja, dasar saja, karena pada akhirnya kita harus bekerja sendiri untuk menemukan bagaimana originalitas kita dan juga bagaimana kita mengembangkan apa yang ada di pikiran kita. Karena setiap orang juga tidak memiliki pengalaman yang sama dan juga tidak memiliki jalan keluar yang sama untuk setiap permasalahan. Jadi kita hanya memiliki dasar ini untuk dielaborasikan dan menghasilkan jalan keluar. Bukannya kita yang menyelesaikan masalah orang ini. Jadi kita harus bekerja untuk lakukan sesuatu dengan metode kita sendiri. Selanjutnya, untuk menjadi kreatif, kita harus meragukan segala sesuatu sepanjang waktu. Contoh, Einstein meragukan Newton. Jika dia tidak meragukan Newton, maka tidak akan ada teori relatifitas. Kemudian Beethoven meragukan Mohard. Keraguan ini adalah kunci untuk membuka ide baru. Kenapa? Karena itu adalah penyebab adanya kemajuan. Ketika kita merasa raguakan sesuatu, maka alangkah baiknya kita mencari tahu mengenai apa yang kita ragukan tersebut. Kemudian untuk meragukan, untuk tidak tahu, untuk mengajukan pertanyaan, untuk berbuat salah dan gagal, itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk belajar dan tumbuh bagi kita, terutama yang sudah dewasa ini. Apalagi kalau misalkan kita memiliki mentor atau lain-lainnya, kita bisa bertanya kepada mereka seperti, kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begitu, justru sangat menyenangkan. Ketika misalkan saya mendapatkan dosen yang suka, ketika saya bertanya atau teman-teman bertanya, dia justru semacam menemukan insight baru dan tidak membatasi mahasiswanya untuk duduk, diam, ini teori, terima, sudah selesai. Nah, bahkan Rod Jatkins menulis bahwa kita harus meragukan buku ini. Jadi, kita meragukan apa yang telah kita ketahui. Kita raguin aja semuanya, supaya kita bisa menemukan hal-hal baru lagi sepanjang jalan kita. Karena penemuan besar 500 tahun terakhir ini adalah hasil dari meragukan segala sesuatu. Selanjutnya, untuk menjadi kreatif, maka kita boleh merasa kurang kompeten. Untuk siapapun yang merasa kurang kompeten, kurang ahli, insecure atau mungkinnya, selama itu sangat dibuatkan sekali. Tapi, merasa tidak kompeten itu asalkan dijadikan pendorong untuk lebih baik lagi. Kita merasa kurang kompeten. Makanya kita belajar untuk menjadi kompeten. Itu intinya. Dan para peneman besar ini sekalipun menderita keraguan diri yang terbesar. Misalnya adalah Kate Winslet. Kate Winslet ini Rose. Rose di film Titanic. Dia sudah mendapat penghargaan aktris termuda dan juga cakep ya dan dia sudah kaya. Tapi dia tiap mau syuting, dia merasa dia takut dipecat karena dia merasa kurang kompeten. Dia takut orang-orang nyangkanya dia dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Dia cuma acting saja. Padahal pencapaian dia sudah sangat besar tapi dia merasa kurang kompeten. Bahkan John Lennon penulis besar dan juga seorang pemusik besar dan juga orang yang bisa bermain memainkan nada begitu bagusnya. Dia sempat kekurangan self-esteem. Nah kekurangan self-esteem ini menyebabkan justru dia berpikir bahwa apa yang sudah saya dapatkan selama ini banyak Beatlemania lagu-lagu dia yang bagus dia merasa itu kurang gitu. Dia selalu ingin menjadi perfect. Pada akhirnya dia pun terus-menerus membuat karya-karya baru dan salah satunya bahkan dia nyanyikan lagu solo dan juga dia bernyanyi solo itu lagunya Imagine dan itu lagunya menjadi lagu perdamaian dunia yang sangat bagus sekali dan syarat akan makna. Jadi merasa kurang kompeten itu boleh asalkan jangan semakin down tapi cari cara supaya itu bisa membuat kita menjadi lebih baik sebagai pendorong dan juga motivasi. Selanjutnya adalah untuk menjadi kreatif maka kita harus mencari tanpa menemukan. Nah ini adalah sebelah kiri ini adalah gambar dari Walking Man 1 itu adalah karya Alberto Giacometti dan ini hanya patung perunggu tapi itu terjual 104,3 juta dolar itu jika dikalikan misalkan harga jual rupiah sekarang 15 ribu saya udah gak kebayang itu berapa banyak ya uang yang ada di rumah kita. Nah dia ini sebenarnya membuat ini karena hasil dari kekurangan dia sendiri ia gak bisa menggambarkan orang lain dalam karya dia karena dia menganggap orang itu terlalu gak terduga terlalu kompleks terus untuk membuat karya yang berbentuk orang kadang kita harus mempertimbangkan cahaya yang masuk cahaya yang keluar dan juga backlight atau cahaya dari depan nah itu si Giacometti ini gak bisa dia bilang gitu dan dia merasa dia bodoh disitu tapi ketika dia mengakui dia bodoh dia juga senang karena dia bisa terus mencoba mencari tanpa menemukan jadi terus mencari mencari meskipun tanpa menemukan apapun tidak apa-apa dan kita juga harus sadar bahwa kita terkadang bisa menjadi bodoh ya terhadap suatu hal dan intinya adalah seberapa abenya anda sebelum anda dapat nangkah maju dengan tekat dan ketidakastian kita harus merasa bahwa kita terkadang bisa menjadi bodoh dalam suatu hal tapi hal baiknya adalah kita bisa terus mencari tahu untuk itu seperti bab sebelumnya itu ketika kita tidak tahu ya kita cari aja kita merasa kurang kompeten ya sudah kita cari cara supaya kita untuk menjadi kompeten jangan berhenti untuk mencoba dan mencari karena seterah hal itu yang akan mengembangkan kreativitas kita dan membuat kita semakin baik dan lebih baik lagi terutama dalam karya kita selanjutnya untuk menjadi kreatif itu jangan mengabaikan orang yang terabaikan kisah kali ini itu dari Truman Capote dia membuat sebuah buku In Cold Blood buku ini dia kumpulkan selama 6 tahun dari kasus pembunuhan petani Herbert Clutter kalau secara awam kita pikir apa pentingnya dari kasus pembunuhan ini ini bukan kasus pembunuhan yang spektakuler atau yang menarik perhatian atau unik ini hanya petani yang dibunuh nah kadang orang itu mengabaikan hal-hal seperti ini jadi kita tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti ini dan ternyata Truman Capote ini untuk menciptakan buku In Cold Blood dia menulis dia datang ke tempatnya dia investigasi secara mendalam bertanya-tanya ke istri dari petani ini kemudian dia menulis sebanyak 8 ribu catatan hanya untuk sebuah buku nah pada akhirnya dia menciptakan karya klasik reportase Amerika jenis baru novel non-fiksi nah dari hal tidak terduga ini dia membuat sebuah penemuan baru gitu dan dimana sebelumnya orang belum melakukannya nah kenapa menarik buku ini karena buku ini mengandung dinamika antara pembunuh dan korban ketegangan membaca tanpa akhir jadi di awal buku ini bahkan sudah dijawab kenapa petani ini dibunuh kejadiannya gimana pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari si pembaca ini sudah dijawab oleh si kapot nah yang menarik ini adalah bagaimana isinya semacam intrik-intrik apa yang terjadi antara korban dan juga pembunuhnya kemudian bagaimana tegangnya kejadian di sana dan juga bagaimana penggambarannya dan pembaca ini seolah diringsek masuk gitu ya ke dalam buku ini dengan mungkin melihat melihat secara melihat dengan cara membaca itu adalah kehebatan dari si Truman Kapot nah hal yang membangkitkan minat dan menarik itu sebenarnya mengelilingi kita tapi kita tidak memperhatikannya maka dari itu kita dari sekarang jika ingin menjadi kreatif maka kita harus rajin-rajin memperhatikan sekitar kita entah itu merupakan hal-hal yang remeh atau hal-hal yang tidak dipedulikan oleh orang lain selama itu menarik minat kita kenapa enggak kita ambil saja dan kita jadikan suatu karya yang baru selanjutnya kita bisa sekali ya untuk menjadi kreatif dan terinspirasi secara alami bisa dilihat ini sebelah kanan adalah stadium Bird's Nest yang ada di Beijing nah yang membuatnya adalah perusahaan arsitektur Herzog nah strukturnya ini bisa dilihat bahwa dia terinspirasi dari sarang burung padahal itu sarang burung kok bisa jadi bangunan kayak gini dan itu luar biasa bukan dan strukturnya ini sangat merombek aturan karena biasanya stadium itu dimana kita bisa melihat stadium kayak semacam ini yang seperti Bird's Nest ini sepertinya ya memang hanya ada satu di dunia dan itu adalah orisinalitas yang luar biasa sebuah kejeniusan yang luar biasa juga oleh karena itu alam itu merupakan tempat yang mengandung banyak sekali inspirasi bahkan misalkan helikopter helikopter itu terinspirasi dari capung dari capung nah setelah itu dibuatlah helikopter meskipun gagal berkali-kali tapi dia mengambil contohnya ide-ide itu dari alam seperti lainnya sarang burung ini nah mempelajari ide-ide terbaik dari alam itu kita bisa jadikan sebagai inspirasi dan kita bisa menirunya sebanyak yang kita bisa jadi kita banyak-banyak mengamati alam karena alam itu selalu mengajarkan kita sesuatu bahkan orang-orang hebat pun menemukan banyak sekali penemuan atas dasar bentuk-bentuk dari hewan atau bentuk dari tanaman atau lain-lainnya oke selanjutnya untuk menjadi kreatif kita bisa bekerja berjam-jam tapi berguna untuk kita kali ini adalah kisahnya Michelle Fagenbaum dan hidupnya dalam 26 jam dia hidup benar-benar anti-mainstream ketika kita hidup 24 jam si Fagenbaum ini hidup 26 jam bahkan si teman-temannya Fagenbaum ini pun heran gitu nganggap dia wah orang ini sinting ini orang aneh banget gitu gak waras ketika teman-temannya sedang kerja si Fagenbaum sedang tidur ketika teman-temannya sedang beraktifitas si Fagenbaum justru suka-suka dia aja mau ngapain mau makan mau apapun pokoknya dia ikut jam hidup 26 jamnya itu nah ternyata si Fagenbaum ini sedang mempelajari kekacauan dan dia ingin keacakan ada dalam kehidupan dia dan luar biasanya dari hal itu dia menjadi penemu teori kekacauan itu adalah teori yang ada dalam fisika dan juga matematika silahkan dicari lebih lanjut jika tertarik nah kekacauan itu pastinya melanggar metode ilmiah yang sudah ada seperti misalkan Fagenbaum nah Fagenbaum ini kan orang tidur dia makan orang makan dia tidur jadi kebalik-kebalik dan juga itu sangat kacau akhirnya dia bisa berpikir secara berbeda bahkan dia bisa menemukan teori luar biasanya dan itu diakui oleh seluruh dunia kemudian agar untuk berpikir dan bertindak secara kreatif kita bisa dengan cara menggunakan metode yang mungkin sama atau mirip dengan Fagenbaum tapi jangan terlalu ekstrim mungkin ya tapi itu bebas kesukaan teman-teman saja seperti apa sukanya dan ketika kita bertindak seperti itu kita hidup tanpa jadwal dunia berputar karena dunia ini berputar di sekitar jadwal dan rutinitas itu membuat perilaku rutin kemudian membentuk pemikiran rutin untuk keluar dari hal-hal rutin itu kita mungkin bisa tetap disiplin misalkan tetapi kita melakukan hal-hal yang berbeda misalkan hari pertama puasa misalkan saya mau nulis yaudah itu nulis hari kedua saya mau main gitar yaudah saya main gitar tapi dengan cara terus berkembang dan juga tidak terikat seperti kalau saya suka nonton film sebuang bub itu hidup hidup impian dari si Squidward si Squidward ini hidupnya ingin rutin sekali bersenang-senang pagi sepeda siang main klarinet dan malam tidur dan dia mengulang-ulang hal tersebut ternyata dia menjadi bosan begitu kan mungkin juga beraku kepada teman-teman yang sekarang ini sedang kuliah online atau kerja online UFA dan ketika mengikuti hal-hal rutinitas ini rasanya sangat menjenuhkan dan juga melolahkan sekali kita bisa terbebas dari itu dengan cara kita melakukan hal-hal yang tidak terjadwal spontan saja apapun yang kita ingin lakukan sudah lakukan selanjutnya untuk menjadi kreatif kita membuat kehadiran sebagai sebuah hadiah ini adalah kisah yang menarik dari komposer Maurice Raffel jadi dia memiliki kemampuan dan kita juga harusnya memiliki kemampuan ini untuk membenamkan diri di masa sekarang dan untuk hidup saat ini jadi harus dipelihara apa yang terjadi pada Maurice Raffel dia adalah seorang sopir truk pada Perang Dunia Pertama pada Perang Dunia Pertama ini si Maurice pastinya penuh pikiran-pikirannya penuh rasa kematian entah besok ketemu keluarga lagi atau tidak bahkan teman-temannya ada yang diamputasi karena kakinya menjadi bengkak karena terlalu lama terendam di dalam lumpur dan juga disitu lingkungannya sangat tidak sehat sekali dan Maurice Raffel hampir setiap hari dia disentri itu keadaan yang sangat tidak enak untuk dipikirkan sekali nah dia mendapatkan sebuah momen yang sangat penting dalam hidup momen apa itu nah ketika dia sedang naik truk dia menemukan sebuah kota mati yang sudah di dijatuhi bom dan disana dia juga melihat sebuah kastil yang mulai runtuh entah mungkin dia capek atau dia ingin istirahat saja nah dia mulai masuk ke dalam kastil itu ketika masuk ke dalam kastil itu dia menemukan sebuah piano piano ini masih lengkap masih bagus dan masih bisa bersuara nah pada akhirnya si Maurice ini bermain piano di tengah keadaan arena perang dan bom bersahut-sahutan suara desingan peluru tapi dia merasakan itu sebagai momen-momen yang sangat penting dari hidupnya kenapa hal ini terjadi dan kenapa dia kok bisa merasa tidak peduli dengan bukan tidak peduli mungkin lebih tepatnya dia menikmati momen dan juga menutup diri dari perang yang ada di sekitarnya nah itu karena dia mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri daripada membiarkan pikiran itu sendiri mengontrolnya tentunya di dalam keadaan penuh kekacauan dan juga perang seperti itu kembali ke awal tadi bahwa kita mungkin lebih banyak pemikiran mengenai kematian dibandingkan harapan tapi si Raffel ini memotong pikiran itu dan dia merasakan bahwa dan dia percaya bahwa tujuan hidup itu untuk dicipit pengalaman dan dia merasakan kesenangan itu tidak di mana-mana tetapi di masa sekarang jadi dia berhenti memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan dia juga tidak memikirkan masa lalu seperti apa pokoknya dia di masa itu dia main piano memainkan chopin dan itu sangat menyenangkan meskipun itu di area perang tapi itu adalah sebuah momen yang luar biasa untuknya dan dia sangat menikmatinya selanjutnya adalah menjaga momentum untuk menjadi kreatif kita juga harus menjaga momentum nah ada seorang penulis yaitu Fitzgerald dia menulis ceritanya berulang kali apa yang dia tulis itu adalah novel The Great Gatsby yang ada di belakang layar tapi tertutup dan bisa anda cari sendiri saya belum sempat baca bukunya tapi intinya adalah dia menulis ini berulang kali tanpa bosan dan juga pokoknya dia hidup dan bernapas dengan cerita kemudian dia cerita ini terus dia bekerja pada narasi setiap hari tanpa istirahat sampai selesai dia ulang terus terus nulis lagi nulis lagi dan dia apa yang dimaksud dengan menjaga momentum ini yaitu ketika kita menemukan suatu ide atau penemuan atau insight aha moment nah kita menjaga momentum ini untuk kita tetap antusias terhadap ide yang kita temukan karena kadang kita setelah menemukan ide berpikir bahwa ah mungkin orang lain kepikiran ide ini atau ah mungkin ideku biasa aja gitu semua orang juga bisa pada nyatanya belum tentu ternyata apa yang terjadi kepada si Fitzgerald ini dia bisa menulis novel Great Gatsby yang sangat luar biasa dan dikenal oleh seluruh dunia karena dia menjaga momentumnya dia tidak bosan-bosan nulis dia tidak bosan-bosan terinspirasi dia terus antusias untuk membuat novel ini selanjutnya adalah salah satu bab kesukaan saya karena ini adalah penulis favorit saya dan dia sangat luar biasa sekali kisah hidupnya sekalipun dimana untuk menjadi kreatif kita harus keras kepala tentang kompromi kompromi apa ini nah pertama-lamanya kita dengarkan dulu kisah mengenai Paulo Coelho nah Paulo Coelho ini dia keluarganya tidak suka dia menjadi ingin jadi penulis keluarganya justru ingin dia jadi pengacara dan sampai karena Paulo Coelho dianggap terlalu terobsesi dengan menjadi penulis maka dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebanyak tiga kali nah bahkan dia mendapat setrum otak setrum di bagian kepala itu adalah dulu pengobatan psikologi di masa yang lama sekarang sudah tidak dipakai lagi nah meskipun begitu si Paulo Coelho ini terus saja ingin jadi penulis karena dia merasa dia lahir untuk itu terus kemudian para pemikir kreatif ini menghargai bahwa untuk berkompromi dan mengambil rute yang masuk akal dan aman itu menjadi sebuah bencana terutama ketika itu adalah hal yang tidak kita sukai hal yang tidak kita kita rasa itu hal yang tidak bukan jalur kita ya oleh karena itu untuk apa kita berkompromi selain itu kita juga dibawa tekanan dari keluarga teman dan orang-orang lain untuk selalu berkompromi sesuai harapan mereka mungkin ya mereka selalu menaruh semacam harapan besar kepada kita tetapi untuk membuat sesuatu yang unik itu mengharuskan kita untuk menolak untuk mengompromikan cita-cita kita sendiri oleh karena itu lebih baik kita memperjuangkan apa yang kita rasa itu benar karena hanya kita yang tahu bahwa hal itu adalah hal benar yang untuk hidup kita bukan orang lain yang menjalani hidup kita jadi kita jangan mengikuti dengan mudah berkompromi dengan orang lain oke ini adalah materi terakhir untuk menjadi kreatif kita harus menolak penerimaan dan menerima penolakan disini ada Stephen King buku Carrie kita tahu Stephen King ini penulis yang luar biasa sekali dan karya-karyanya sangat wah gitu salah satunya saya pernah lihat itu Pet Sematary itu sangat out of the box dan tidak terduga kisahnya ya dia pernah ditolak 30 kali bukunya kemudian untuk J.K. Rowling buku seri pertama Harry Potter yang sampai sekarang serinya ada 7 atau 8 itu sangat panjang sekali ya dan sukses sampai sekarang itu ditolak 12 kali lalu ada Stephenie Meyer dia menulis buku Twilight yang dulu ketika saya SMA itu adalah kisahnya tuh romance yang ada vampirnya dan itu kisahnya cukup unik dan juga sangat disukai oleh pemuda-pemudi pada masa itu dan dia ditolak 14 kali tapi apa yang membuat tulisan ini semakin bagus dan kenapa akhirnya mereka keterima diterima naskah itu diterima dan itu karena ketika mereka ditolak mereka menerima penelakan itu mereka gak merasa bahwa mereka gagal untuk masa depan karena mereka masih bisa memperjuangkannya di masa ini dan tentunya J.K. Rowling Stephen King dan juga Stephenie Meyer memperbaiki lagi entah itu intronya atau endingnya atau kisah-kisahnya hingga akhirnya buku-buku mereka bisa sampai dan film-film mereka bisa sampai ke kita dengan sangat luar biasanya dan briliannya itu pun karena proses yang sangat panjang luar biasa dan kita tidak tahu ya seberapa pedihnya misalkan J.K. Rowling karena dia kan pada saat ingin menerbitkan buku seri pertama ini karena dia memang ingin menafkahi keluarganya menggunakan buku itu tapi ditolak 12 kali dan luar biasanya mereka menerima hal itu dan tetap memperjuangkan karya-karya mereka sampai akhirnya diterima dan bisa kita nikmati oke ya final words orang itu sukses jika dia bangun di pagi hari dan pergi tidur di malam hari dan diantara keduanya melakukan apa yang dia ingin lakukan ini kata Bob Dalen dimana saya setuju dengan apa yang dia katakan karena untuk apa kita hidup selama ini atau sebentar itu tetapi kita justru tidak melakukan apa yang kita ingin lakukan justru kita mencari arti hidup itu di dalam apa yang kita lakukan diantara waktu ketika kita istirahat dan juga ketika kita bangun ketika kita tidur maka cukup penting ya ketika kita ingin mengikuti passion kita dimana minat kita ada di sana dan kita pastinya bisa bersenang-senang di sana karena kreativitas itu sangat arat kaitannya dengan bersenang-senang oke ini adalah slide terakhir sekian mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ada sudah atau belum terjawab saya kurang tahu karena Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan itu dan bisa ditanyakan selanjutnya dan saya harap teman-teman juga menemukan kreativitas teman-teman masing-masing dan mendapatkan insight dari apa yang kita bedah pada hari ini karena di setiap bab dari buku Rod Jatkin sini ada banyak sekali hal-hal baru lainnya jadi silakan teman-teman bisa langsung baca saja atau bisa beli bukunya untuk menjadi lebih kreatif lagi terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Kak Sindi sangat menarik sekali buku yang telah dibacakan yang dibaca oleh Kak Sindi mengenai The Art of Critics Thinking ya untuk teman-teman yang ingin bertanya terima kasih telah menonton